Halo, ini adalah tutorial A2Lips disini saya menggunakan Asus PC Link yang langsung terhubung ke smartphone saya kemudian langsung saja ke bagian instalasi A2Lips untuk melakukan instalasi A2Lips, kita harus mengkopi APK A2Lips ke dalam smartphone kita kita langsung saja, kita kopi ini A2Lips yang ada di hard disk saya kita kopi ke dalam smartphone ini dia, sudah terkopi kemudian balik ke smartphone dan kita cari manager file ini manager file nah, langsung ada A2Lips kita jalankan apakah anda ingin memasang aplikasi ini aplikasi akan memiliki akses ke akses jaringan penuh akses jaringan penuh itu internet maksudnya, jadi langsung saja kita pasang kita tunggu ya, A2Lips sudah terpasang kemudian kita buka untuk menjalankan A2Lips ini adalah tampilan awal A2Lips ini adalah overlay overlay-nya itu untuk untuk memberi tahu yang mana yang kita isi yang mana yang kita klik kemudian ini adalah tampilan login tampilan login jika kita sudah mempunyai akun kita bisa langsung login jika kita belum mempunyai akun maka kita klik daftar yang ada di sini klik daftar kemudian kita isi semua nama pengguna, username, kata sandi ulangi kata sandi kemudian baru kita klik daftar kemudian kita akan ditampilkan dengan halaman login lagi kemudian kita isi username dan kata sandinya setelah itu kita klik masuk ya login berhasil ini adalah tampilan pertama A2Lips jadi A2Lips punya dua tampilan awal tampilan utama tampilan yang pertama ini hanya muncul sekali selama user belum memilih materi yang diajarkan untuk dia yang akan dia pelajari jadi materinya itu ada dua ada bil-biala biodental vokal dengan dental palatal velar jadi tes awal dengan anjuran ini gunanya untuk memilih antara dua materi itu ini tes kita langsung saja coba tes awal nah ini tes awal jadi kita bisa mengisi dengan suara kita ngomong pensil gitu nanti akan keluar teks disini pensil kemudian kita cek kita tulis saja kali ya pintar ya benar ya benar kemudian misalnya anggur kita salahin anggur coba lagi coba lagi salah kita langsung saja ke anjuran untuk memilih materi nah disini ada penjelasan materinya bil-biala biodental vokal itu hurufnya apa saja kemudian dental palatal velar hurufnya apa saja biasanya dental palatal velar itu lebih susah bagi anak yang memiliki keterbatasan pendengaran untuk mengucapkan huruf R K, G, N itu susah bagi mereka kita dapat memilih salah satu misalnya bil-biala biodental vokal apakah anda akan memilih anjuran bil-biala biodental vokal? ya nah ini adalah tampilan kedua tulips tampil jadi tampilan pertama setelah kita memilih materi itu tidak akan muncul kecuali kita reset akun kita disini ada menu utamanya belajar latihan laporan keluar keluar itu untuk keluar dari aplikasi disini juga ada nama akun kita gemas di gelapan kemudian kita ke belajar belajar nah disini ada 12 kategori ada alfabet suku kata buah hewan orang sekitar anggota badan pakaian ruang kelas benda tempat transportasi dan kata kerja alfabet dan suku kata ini tampilannya sedikit berbeda dari buah dan teman-temannya kita langsung saja ke alfabet misalnya setelah kita memilih kategori alfabet maka akan muncul list jadi setiap kita memilih kategori pasti akan muncul list daftar dari kategori tersebut alfabet setelah kita pilih C nah ini tampilannya disini ada huruf C itu bagaimana kemudian disini ada videonya video pelafalan C disini ada previous untuk ke huruf sebelumnya ini huruf ke sesudahnya C nah ini adalah video bagaimana mengucapkan C ini ada audio huruf C C kemudian tanda conteng untuk menyimpan untuk menyimpan menyimpan data yang nantinya bakal ditampilkan di laporan jadi setiap kita habis belajar kata atau huruf kita harus mengklik tanda conteng ini untuk menyimpan data kata-kata yang telah kita pelajari jadi nanti di laporan akan muncul berapa kata yang sudah kita pelajari hari ini kita klik berhasil dan ini gede ini balik lagi ke C kemudian kita kembali ke alfabet kembali ke kategori kemudian kita pilih buah ini ada daftar buah ada apokat apel melun nanas papaya kita pilih apel mungkin nah ini tampilannya sedikit berbeda jadi disini ada artikulasi dan ada isyarat jadi ini videonya ini video isyarat maksudnya ini ada video artikulasi nah disini adalah video isyarat apel jadi isyaratnya apel itu bagaimana bahasa isyaratnya terus sama seperti tadi disini ada preview next conteng dan audionya apel apel terus bahasa isyarat yang digunakan disini bahasa isyarat bahasa isyarat disindo kemudian ini artikulasi jadi bagaimana mengucapkan apel 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 jadi dengan video ini anak yang memiliki keterbatasan pendengaran bisa melihat bibir gerak bibir bagaimana mengucapkan apel kemudian kita next misalnya ke melon kita back lagi ke apel kemudian kita kembali kembali ke menu utama kita coba latihan latihan disini kita jadi untuk kita melatih ingatan melatih ingatan user bagaimana dengan hasil belajarnya si dia belajarnya apakah sudah ingat betul atau belum bisa kita cek disini jadi ada 5 level 1 level itu terdiri dari 9 stage ini stage 1 kita coba ini kita bisa menggunakan suara coba mata coba lagi bisa kemudian kita cek pintar yeay jika benar maka stage 2 akan terbuka begitu seterusnya sampai stage terakhir jika stage terakhir terjawab dengan benar maka level 2 akan terbuka kemudian disini ada laporan ini mengambil data dari database server jadi laporan ini untuk menunjukkan kata yang telah kita belajari jadi kata yang telah kita belajari itu ada berapa ini terbagi jadi 12 kategori kemudian disini ada petunjuk nah ini ada petunjuknya fungsi belajar ada screenshotnya juga kemudian disini ada pengaturan ada ada akun tentang dan reset akun itu untuk mengubah data kita data akun kita kita ubah baru kita klik simpan kemudian tentang itu tentu pembuat atau lips kemudian ada reset reset itu yakin ingin menghapus seluruh data latihan dan user level dari akun ini nah jadi tidak jadi reset ini untuk menghapus data akun data akun latihan jadi dan materi jadi kita akan mengulang dari awal seperti kita membuat akun baru cuman akun kita tidak terhapus cuman datanya saja yang terhapus kemudian kita kembali ini logout jika kita ingin logout tapi tidak keluar dari aplikasi kita bisa pilih logout kemudian login dengan user yang lain atau keluar keluar itu untuk keluar dari aplikasi kita coba keluar yakin ingin keluar ya kita sudah keluar dari aplikasi atulips berarti berakhir juga tutorial atulips ini terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah